Apa kebaruannya? Satu, kita akan mengutamakan pendekatan kesejahteraan melalui operasi teritorial Jadi tidak operasi tempur Dulu kan ada operasi tempur di situ Untuk mengatasi pemberontah itu harus dikirim tentara untuk bertempur Sekarang pendekatannya begini Kita ini kok berpikir tempur di Papua itu aman Yang tidak aman itu kan cuma di gunung, di daerah Papua Tengah Di pegunungan itu Yang di selatan, yang di utara itu kan marah Kalau dibilang bahwa di Papua itu ada pemberontakan Kami tidak memberontah dan kami nyaman-nyaman saja gitu Nah oleh sebab itu pendekatannya kalau sekarang jangan tempur Pendekatan teritorial dan pendegakan hukum untuk yang wilayah Tengah Yang tetap bandel gitu Itu satu, jadi pendekatan keamanannya Pendekatan yang kedua Pembangunannya komprehensif, terintegrasi, dan kolaboratif Itu pendekatan kesejahteraan apa? Satu, dulu dana OTSUS itu 2% dari DAU itu di-drop ke daerah Bagi sendiri Nah sekarang enggak 1% di-drop lalu dibagi dan harus dipertanggungjawabkan Karena yang dulu selalu disclaimer itu mas Uang kiri dunia itu disclaimer BP kan enggak bisa meriksa sampai sekarang Nah sekarang oke 1% kita drop Tetapi nanti dipertanggungjawabkan Sesuai dengan hukum audit keuangan kita Yang 1,2% itu nanti dikelola oleh pusat Tapi khusus untuk Papua Artinya apa? Program itu untuk rakyat Papua Tetapi dikendalikan oleh pusat Proposalnya apa? Tempatnya di mana? Dan harus terintegrasi Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News